Banyak anak-anak teman sekolah Anda yang pintar kelihatannya, yang nilai ulangannya bagus terus-terusan, tapi besarnya tidak jadi apa-apa. Sukses bukan sebuah kebetulan, tapi sukses adalah sebuah formula yang jelas. Dan orang-orang sukses memiliki pola pikir yang sama. Dan ini adalah 5 cara orang sukses berpikir. 1. Orang sukses berpikir besar, sedangkan orang tidak sukses berpikir kecil. Contohnya seperti ini. Dulu pada saat saya sekolah, saya sering sekali menemukan anak yang pintar sekolahnya, anak yang nilainya bagus, dan yang dia pikirkan adalah bagaimana mendapatkan nilai sekolah yang bagus, bagaimana ulangan besok hari. Bagus apa tidak cara berpikir seperti itu? Bagus tapi salah. Kenapa? Karena mereka berpikir kecil, mereka berpikir ulangan saya besok harus bagus. Bukan itu yang dipikirkan orang sukses. Orang sukses tidak memikirkan hal-hal kecil seperti nilai ulangan saya. Tapi ketika dia ditanya, Anda ketika besar mau jadi apa? Dia bingung jawabnya. Mungkin kerja di kantor, mungkin jadi sekretaris. No, orang sukses berpikir besar. Dia tidak memikirkan lagi tentang ulangan saya harus bagus. Tapi dia memikirkan, dari kecil sudah memikirkan, besar saya harus jadi apa, dan bagaimana mencapai hal tersebut. Jadi, itulah kenapa kadang-kadang di sekolah ketika Anda sekolah dulu, banyak anak-anak teman sekolah Anda yang pintar kelihatannya, yang nilai ulangannya bagus terus-terusan, tapi besarnya tidak jadi apa-apa. Kenapa? They're too complicated. Berpikir kecil, tidak berpikir besar. Dan that's wrong. Dua. Orang sukses berpikir fokus. Yes, fokus pada satu hal saja. Banyak orang berpikir, banyak sekali, saya mau ini, saya mau itu, saya mau jadi ini, saya mau jadi itu. No, they don't think focus. Mereka harus berpikir fokus. Ketika orang ditanya, Anda nanti mau jadi apa? Ya, kita lihat saja deh, nanti saya dapatnya kerjaan apa. No, 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 you cannot do that. Ketika Anda bertanya pada orang yang selesai dari SMA, Anda nanti mau kuliahnya apa? Kita lihat saja yang diterima apa. No, orang sukses tidak bisa berpikir seperti itu. Orang sukses berpikir fokus. Terus, pada saat saya dulu sesai dari SMA, saya mengambil psikologi. Dan saya hanya mengambil psikologi. Dan tidak mengambil yang lain lagi. Ketika saya dites di universitas saya, saya menemui pengetesnya dan saya mengatakan, Pak, saya tidak ambil yang lain lagi dan saya hanya ambil ke tempat kuliah ini saja. Jadi kalau saya tidak diterima, artinya saya tidak kuliah. Well, jangan dicontoh. Tapi artinya, we need to be focused. Oke? Dan fokus artinya mengerjakan sesuatu dengan benar. Dan mengarahkan semua yang Anda punya terhadap hal tersebut. Ketika saya bermain sulap, I want to be the best magician ever. And all my mind, everything in me goes there. Ketika saya bikin YouTube, I have to concentrate everything goes there. Fokus. Jangan memasukkan pikiran-pikiran lain, pikiran-pikiran kecil dalam pikiran Anda. Fokus. Apa yang mau Anda dapat, itu yang difokuskan. Kebanyakan pikiran, you are done. Tiga, orang sukses berpikir realita. Nah, ini dia. Saya tahu bahwa kita diajarkan bahwa kita harus punya mimpi besar. Tapi ada yang salah dalam pengajaran itu. Yang harus ditambah adalah kita punya mimpi besar, tapi berpikir realita. Ya, berpikir realita. Mimpi besar is okay. Tanpa realita, everything become pu... Contohnya begini. Pada saat saya dulu menjadi seorang mentalist, Saya kecil dan ketika saya besar, saya nonton pesulap di Amerika di TV. Mereka bermain ilusi yang besar-besar sekali. Dengan alat yang harganya mungkin ratusan juta rupiah. And you know what? I want to be magician. Saya ingin jadi pesulap seperti itu. Tapi saya tahu bahwa saya tidak punya uang pada saat itu. Saya tahu kalau saya mengikuti mereka, akhirnya alat-alat saya akan seperti remahan rempeyek dibandingkan dengan alat-alat ilusi dari luar. No, saya harus berpikir realita. Jadi mencari solusi ketika ini tidak bisa, kita harus tahu bagaimana cara menjalankan yang lain. And that's thinking reality. Itu dia kenapa pada saat itu saya mengatakan, Oke, I have to stop doing ilusi, dan saya harus mencari hal lain. And that's when I become a mentalist. Kenapa? Karena mentalist, oh, alatnya lebih murah, tidak pakai alat dan sebagainya. Tapi saya bisa berkarir, berkarya di dalam hal yang sama. Karena saya berpikir realita. Kalau Anda tidak berpikir realita, Anda akan stuck di sana, maju tidak, mundur tidak, jadi bagus pun tidak. Kenapa? Realita berpikir Anda tidak ada. Saya mau besok punya pesawat jet pribadi. And that's not reality. You need to focus at one thing, and think reality. Perlahan-lahan, tapi fokus. Berpikir realita. Itu adalah cara berpikir orang sukses. Nomor 4. Orang sukses selalu berpikir untuk beradaptasi. Oh, yes. Ini yang paling penting. Beradaptasi artinya tidak mati di dalam sebuah situasi dan kondisi. Let me explain you this. Kita bicara realitanya saja, karena tadi kita baru bicara realita. Anda tahu saya umur berapa? Anda tahu saya usianya berapa? Pertanyaan saya adalah, berapa banyak sekarang public figure di usia saya yang bahkan Anda sudah tidak kenal? Kemana mereka? Karena mereka sekarang sudah tidak ada di mana-mana. Kenapa? Karena mereka tidak bisa beradaptasi dalam situasi. Ketika seorang ingin menjalankan bisnis, seorang ingin berusaha, seorang ingin mencapai sesuatu, mereka hanya fokus, pikir realita, tapi mereka tidak bisa beradaptasi. Suasana keadaan di dunia selalu berubah. And you need to change. Kalau Anda tidak berubah terus, Anda seperti beruang yang lari di dalam tong, tapi Anda selalu ke bawah. Why? Because you don't adapt. You don't adapt. Kita harus bisa beradaptasi. And that's... questions. Kenapa Deddy Corbusier, atau Anda bisa mengatakan Master Deddy Corbusier, you know what? Saya punya medali, saya punya award, yang sekarang saya sudah tidak tahu, saya taruh di mana, dari dunia. About me being a great mentalist. Tapi saya harus beradaptasi. Kalau saya tidak beradaptasi, I'm going to stuck there. Saya tidak bisa jadi apa-apa. Dan mungkin Anda sudah tidak akan kenal saya lagi. Well, actually I am old. I have to say that. Really hate to say that. Tapi karena saya beradaptasi, Now, dari ibu Anda, atau nenek Anda, sampai adik Anda, they all know me. Why? Because I adapt well. And that's how successful people think. Nomor 5. Ini yang biasanya dilupakan oleh orang. Orang sukses, cara berpikirnya adalah mencari saingan. Ya, dan senang dengan adanya saingan dalam hidupnya, dalam pekerjaannya. Saya senang kalau ada saingan. Biasanya orang yang tidak sukses, atau orang yang berpikir picik, julid, itu kalau ada saingan, stresnya minta ampun. Dan mereka mengatakan saingan tersebut. Mereka ingin memusnahkan saingan tersebut. Mereka mengatakan, kenapa sekarang ada saingan? Ini kan harusnya punya saya, dan sebagainya. Well, that's how not successful people think. Orang sukses bahagia ketika ada saingan. Kenapa? Karena saingan itulah yang kita buat untuk memicu diri kita menjadi lebih baik. Jadi semakin Anda ada saingan, semakin bagus. Anda kerja di kantor, ada saingan? Good! Anda ingin punya pacar, ada saingan? Good! Anda ingin mendapatkan sesuatu, dan ada saingan ingin mendapatkan sesuatu? Good! Kalau olahraga tidak ada saingannya, tidak ada yang namanya atlet. Kalau bisnis tidak ada saingannya, Anda tidak bisa jadi nomor satu. Tapi, dalam menghadapi saingan itu, kita harus berpikir jernih fokus, seperti yang tadi saya katakan. Jadi, berpikir fokus, bukan mengalahkan saingan, tapi belajar dari saingan Anda. Apa yang membuat dia lebih baik? Kenapa dia bisa begini? Kenapa saya tidak? Bagaimana supaya saya bisa lebih baik lagi? Bagaimana supaya saya bisa mengalahkan dengan cara yang baik, dari saingan tersebut? Hidup saya tanpa saingan, malas sekali. Salah satu alasan saya berhenti bermain sulap adalah, because I don't have it. What should I do? Tapi intinya adalah, jangan khawatir ketika ada saingan. Karena orang sukses bahagia ketika ada saingan. Gunakan saingan Anda sebagai pendorong Anda. Apa yang Anda lihat, apa yang Anda suka, orang yang Anda fans, jadi saingan Anda satu saat. Dan ketika jadi saingan Anda, jadikan dia pemacu hidup Anda. Bahwa sukses, bisa didapatkan dari hal-hal tersebut. And that's, five way, how successful people think. Goodbye. Anyway, are you focused watching this? Yes, you have to.